Kita lanjutkan lagi dialog kita pemirsa diskusi kita pada siang hari ini saya minta Pak Ismail dulu dari Masjid Istiqlal. Pak Ismail dengan adanya temuan tersebut apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Istiqlal? Apakah juga sudah pernah berhasil mengidentifikasi pelakunya Pak? Bahkan yang kita lakukan adalah langsung kita mencari tahu di CCTV kita yang ada dan ternyata memang kita bisa menemukan pelakunya datang dari pintu bagian depan kemudian yang bersangkutan langsung sholat sunat dua rakaat di samping kotak amal yang akan ditempelin. Setelah selesai sholat dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya lalu pura-pura seperti orang ingin memberikan sumbangan tapi dia ternyata menempelkan kirisnya di situ. Jadi apa yang beredar di beberapa media itu adalah betul seperti yang juga kami tangkap di CCTV kami di Istiqlal. Sudah membuat laporan ke pihak kepolisian Pak mengenai hal ini apakah juga pelaku sudah coba kalau kami lihat informasinya pelaku ini mencoba untuk menuliskan permintaan maafnya Masjid Istiqlal juga mengetahui mengenai hal ini? Kami tidak mengerti kalau ada permintaan maaf itu yang pasti pada hari Sabtu itu perintah dari Imam Besar Masjid Istiqlal supaya itu diproses langsung kami koordinasi dengan pihak kepolisian bahkan dari pihak kepolisian datang ke CCTV kami melihat langsung dan setelah itu mengambil semua barang bukti yaitu contoh kris mereka yang kita ambil dari kotak amal kemudian foto-foto dan itu dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses. Oke, dan dari pihak kepolisian sejauh ini sudah ada perkembangan informasi Pak mengenai penanganan kasus ini? Tampaknya antar polres dan polsek ini masih terjadi koordinasi karena kemarin bagian keamanan kami lagi juga di telpon dari Polres Jakarta Selatan untuk mengkompirmasi mengenai peristiwa ini dan mudah-mudahan beberapa hari ini kita akan tunggu bagaimana hasilnya Mbak. Oke, baik. Masjid Istiqlal sudah kemudian diproses Masjid Nurullah seperti apa Pak Mulya? Kalau Masjid Nurullah kemarin kita sudah tim kita ke sana tapi dia di pihak polres minta harus ketua DKM-nya yang datang jadi tadi pagi datang ke Polres Jakarta Selatan. Sudah membuat laporan? Iya, sudah membuat laporan. Oke, adakah pihak-pihak lain yang juga sudah mendatangi Masjid Nurullah untuk coba mencari tahu kronologi peristiwanya seperti apa atau memverifikasi mengenai akun kris yang digunakan Pak Mulya? Ada, tadi salah satu bank BUMN itu datang investigasi jadi melihat kebenarannya kan gitu kan terus kita sampaikan apa adanya ini jadi mereka hanya melihat oh ya benar ada gitu saja. Oh sudah, jadi sudah ada langkah ya Pak? Langkah lanjutan dan laporan juga sudah dibuat. Sudah sempat berkomunikasi belum Pak dengan masjid lain tempat ditemukan yang penyalah gunakan kris juga? Apakah kemudian sama seri yang digunakan akun yang digunakan? Belum, belum. Belum ada ya? Oke, baik. Pak Erwin, kembali lagi untuk pertanyaan memastikan keamanan dari akun kris yang digunakan ini Pak apakah itu lembaga atau kemudian perorangan yang menggunakan kris ini bagaimana mencoba untuk memverifikasi data-datanya sehingga tidak disalahgunakan Pak kris ini? Kalau tentu saja ada verifikasi gitu ya kalau di perbankan kita kenar know your customer gitu ya jadi pada saat misalkan begini saya ambil contoh konkret karena saya jualan gado-gado dan saya pengen orang beli gado-gado saya pakai kris gitu ya saya akan datang kepada misalkan saya punya rekening di Bank X gitu ya saya ingin mendaktarkan sebagai pengguna kris kepada Bank X Bank X kemudian akan memverifikasi akun saya tentu saja usahanya dan sebagainya dalam hal lembaga sosial semacam masjid bahkan ada tambahan akan ada proses verifikasi bahwa lembaga itu betul-betul masjid yang akan menerima sumbangan sehingga nanti tidak ada biaya apapun yang dikenakan pada saat proses pemindahan dana jadi kan proses verifikasi itu sudah sudah dilakukan tapi saya kira pelajaran penting dari kejadian ini adalah kami akan meningkatkan kualitas know your customer tentu saja di dalam proses verifikasi tadi itu walaupun saya lagi ini adalah kasus kejahatan juga nanti ya singkat saja mungkin Pak terakhir dari Bank Indonesia langkah upaya antisipasi yang dilakukan agar kejadian ini kemudian tidak terulang kembali dalam waktu dekat kami akan mengundang Dewan Masjid juga mungkin Persatuan Gereja Indonesia bersama kepolisian bersama seluruh industri untuk membahas persoalan ini dan kemudian kami akan dengan langkah-langkah dan sesegera mungkin akan kami publikasikan kepada masyarakat tapi saya kira lantah antisipasi saya ingin mengucapkan saya lagi terima kasih kepada pihak masjid dan juga kepolisian dan jangan kapak pakai kris karena ini sebetulnya transforma aman dan ini adalah murni kejahatan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab terima kasih Ken baik terima kasih bapak-bapak semuanya untuk diskusi kita siang hari ini terima kasih Pak Erwin Haryono Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Pak Ismail Humas Istiqlal dan juga Pak Mulya Pengurus Masjid Nurullah Kalibata terima kasih untuk kehadirannya semua bapak-bapak siang hari ini sehat selalu semuanya dan pemirsa informasi tadi dan juga Fena sekaligus menutup kebersamaan kita pada siang hari ini di Apa Kabar Indonesia siang saya Ken Ana dan saya Fena Kitan pamit terima kasih sampai jumpa